Nah, sekarang saya lanjutkan, saya hitung lebih lanjut ya. Mudah-mudahan ini akan jadi ngerti ya. Apa yang terjadi kalau saya memiliki banyak sekali muatan ya. Mempunyai banyak sekali muatan, muatannya ada 2, ada 3, dan selanjutnya ya. Ada N, jumlakan aja. Jadi saya ngitung untuk muatan pertama dapat segini, simpen. Ada muatan kedua dapat segini, simpen. Ada muatan selanjutnya simpen ya. Jadi ini yang disebut dengan superposisi ya. Superposisi itu penjumlahan medan listrik secara linier, tapi hati-hati ini vektor. Vektor itu artinya jumlahkanlah nanti sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Arah ke X, arah ke Y, arah ke Z. Jumlahkan terpisah nanti dalam bentuk vektor, karena medan listrik pesaran vektor. Kenapa medan listrik pesaran vektor? Karena dia menghasilkan gaya. Jadi kalau kalian punya medan listrik, dapat nih setelah ngitung panjang, setelah ngitung berapa menit, dapatlah medan listrik. Oh ternyata di situ saya taruh muatan, maka akan terbentuk vektor. Terbentuk gaya. Hanya dengan mengalihkan. Kalau Anda ingat ya, mengalihkan itu. Saya punya vektor, saya kalihkan dia akan memanjang, dia akan memendek, atau dia balik arah. Tergantung Q-nya. Jadi itu pertemuan pertama kita waktu itu. Jadi kalian memiliki ini. Nah ini saya contoh sederhana. Saya mulai dulu yang sederhana, nanti akan makin serius. Jadi ini contoh sederhana, tetapi akan mempunyai implikasi buat perhitungan-perhitungan, beberapa perhitungan ke belakang. Makanya kalian mesti ikutin, mesti hati-hati. Saya mempunyai dua buah muatan. Muatannya itu sama besarnya. Nah ini, jadi kasus-kasus keren ini begini, nanti kalian di lapangan juga, ada kondisi-kondisi, ada kondisi-kondisi kalian akan ketemu sama kasus-kasus yang simetris, kita bilangnya. Simetris itu indah. Karena banyak hal yang simetris memudahkan hidup kita. Kita hanya memperhatikan sebagian saja, misalnya. Atau banyak yang bisa kita abaikan. Bukan abaikan, kita sederhanakan. Gara-gara simetris. Ini muatannya sama, sama-sama 5 kali 10 bangkat minus 9. Nah kita bilangnya juga nanti 5 nanoblom. Muatannya sama dan terletak di titik yang simetris terhadap bidang. Yang simetris terhadap bidang XY, bidang Z sama dengan 0, simetris terhadap bidang ini. Ini simetris atas-bawah. Jadi kalau kita lihat dari samping, ini sungguh Z, ini bidang XY, simetris terhadap bidang itu, dia posisinya sama tinggi, rendah sama. Darahnya sama. 0, 0, 0, 1 ini yang atas, yang ini, dan 0, 0, minus 1, yang bawah. Jadi kalian nanti akan jelas sekali melihat, ya kalau saya gambarkan dari samping ini. Kalau saya pakai warna lain, biar kelihatan. Ya muatan pertama, ini akan menghasilkan medan listrik di sini, radial. Ya karena muatannya positif, maka dia radial, saya lukiskan begini, dia radial ke sana. Muatan yang kedua, karena dia juga, ya mudah-mudahan nyata. Positif juga, dia akan menghasilkan yang muatan yang, medan listrik yang radial. Jadi muatan E2, dengan muatan E1, nanti akan saling bersuperposisi. Muatan-muatan ini menghasilkan E1 dan E2. Ini E1 dari atas, dan dia akan bersuperposisi nanti tentunya secara vektor. Yang ke atas, dan yang ke bawah, akan saling menghilangkan. Ya karena dia sama besarnya. Dan dia akan menjumlahkan, dia akan datar begini. Itu yang menyebabkan perhitungannya nanti akan mudah. Demikian juga halnya kalau saya tambahkan, misalnya, saya tambahkan, pasang lagi di sini, sama di sini. Maka dia nanti hasilnya akan datar. Saya tambahkan lagi ya di sini, sama di sini, datar juga. Atau secara keseluruhan saya tambahkan lah. Atas, semua, garis, bawah juga garis. Makanya nanti ketika kalian punya muatan garis, yang panjangnya datar hingga, maka medan listriknya itu akan radial mendatang. Radial silinder. Kita bilangnya di sini radial silinder. Radial silindris. Bukan radial dalam arti koordinat bola, tapi radial dalam arti koordinat kartesis. Oke, itu cuma gambaran besarnya. Nah sekarang bagaimana kita menghitungnya? Sekali lagi, kita gunakan perhitungan medan listrik yang umum. Ini ya, kalian sudah lihat. Secara umum, yang depan ini mudah sekali. Tinggal kalian masukin aja 9 x 9 x Q. Dan kebetulan Q1 sama Q2, yang dengannya kita bisa menghitung E1 dengan E2. Ini Q-nya sama. Jadi kalian bisa langsung menghitung di sini Q-nya. Masukin 5 x 10-9, hasilnya 45. Saya buang satuannya biar nggak merepotkan. Satuannya harusnya ada. Kemudian bagaimana dengan jaraknya? Sekali lagi, di sini saya gampang aja menghitungnya. Di sini ada P-nya. Di sini ada Q1-nya. Berarti kalian bisa menghitung yang bawah ini yang pertama, muatan pertama yang menghasilkan medan listrik pertama. Dan jangan lupa ya, bahwa R, saya pakai warna lain, bahwa R, aksen, muatan, posisi muatan pertama, itu sama dengan 0, 0, 1. Sedangkan R, aksen 2, R, 0, 0, minus 1. Jadi tinggal kalian masukkan ya. Masukkan. R-nya kan sama ya. Ini R-nya. Itu R-nya. Jadi R-nya itu sama dengan. Untuk kedua kasus ini sama. 1, 1, 0. Jadi tinggal dikurangi. 1, 1, 0. Dikurangi 0, 0, 1. Dapatlah yang ini. Kemudian yang kedua, R, 1, 1, 0. Dikurangi 0, 0, minus 1. Dapatlah yang ini. Itu ada di slide berikutnya. Jadi saya langsung aja di sini. Slide berikutnya. Kita ngitung aja. Ini saya tidak pakai secara vektor. Kalau mau secara vektor juga bisa kalian kerjakan. Dan saya punya jaraknya. Jaraknya sama. Jadi mudah sekali. Nah ini saling kita jumlahkan nanti. E1 ditambah E2. Total E. Dan ini hasilnya. Dikelihatan dengan jelas bahwa saya kehilangan komponen Z. Masing-masing medan listrik memiliki komponen radial. Radial Rho maksudnya. Atau komponen AX, AY. Dan komponen Z. Tetapi superposisi. Menghilangkan komponen Z. Sehingga terbentuklah medan listrik yang radial data. Oke. Itu perhitungan-perhitungan yang nanti kalian saya minta coba dilihat-lihat lagi. Sehingga kalian bisa ngerjakan soal. Karena di setiap perkulian ini saya kasih PR itu. Sebetulnya kalian harus segera upload. Nanti kita kumpulkan buat TB1. Bu Umay ya. Kita kumpulkan buat TB1. Tolong kalian rancanglah. Tanya teman. Belajar dari teman. Atau belajar dari saya dan Bu Umay. Ya kalian bisa dalam waktu beberapa minggu ke depan selesai TB1. Nah. Ini visualisasi. Tolong kalian artikan ini sebagai alat bantu saja. Dan bisa kita buktikan dengan di lapangan. Di lab. Dengan meletakkan muatan-muatan kecil dia akan ikut polanya seperti gambar-gambar ini. Ini saya gambarkan pakai MATLAB. Kita punya license MATLAB. Jadi kalau muatannya itu cuma satu. Yang pertama ini ya. Muatan positif maka gambarnya medan listriknya begini. Kalau muatan negatif gimana Pak? Muatan negatif sama aja cuma dibalik. Ya dibalik. Seperti ini. Dan jangan lupa ya. Makin menjauh dia makin kecil medan listriknya. Makin kecil. Jadi kelihatan di sini. Di sekitar muatan itu besar sekali. Ini besar. Ini lingkaran kalau saya gambar sama besarnya nanti. Kalau di sini berapa Pak? Ya makin kecil. Di sini makin kecil. Barangkali mulai dari jarak tertentu. Kita sudah tidak melihat lagi dampak dari muatan. Itu prinsip dari ilmu fisika. Bagaimana kalau medan listrik dua buah muatan yang sejenis dan sama besar? Seperti gambar tadi itu. Seperti contoh soal tadi. Sejenis sama besar. Tadi sumbu Znya ini nih sumbu Znya. Ini bidang yang saya amati. Bidang yang saya amati. Jadi kelihatan dengan jelas sekali. Di bidang ini dia tidak ada ke arah sumbu Z. Ini sorry gambarnya kebetulan saya tidurin. Kalau kalian tegakkan begini, kalian tegakkan itu. Dia akan datar nih. Medan listrik pada bidang simetris. Nah ini menarik karena aplikasi-aplikasi tertentu memanfaatkan ini. Jadi seperti ini. Karena tepat di sini, tepat di titik tengah ini. Harusnya kan medan listrik yang diciptakan oleh yang pertama itu ke sana. Medan listrik yang diciptakan oleh yang kedua itu ke sana. Itu sama besar. Kenapa sama besar? Karena muatannya sejenis sama besar. Jaraknya dari kanan ke kiri dari kiri ke kanan sama. Dari kanan ke tengah dari kiri ke tengah sama. Jadi di sini itu nol. Ini adalah wilayah zero field. Wah zero field. Kecil sekali mendekati nol. Tepat di situ kalau eksak nol. Bagaimana kalau medan listrik dari muatan yang sama besar. Tapi berbeda jenis. Katakanlah yang satu positif. Satu mikrokulom positif. Yang satunya negatif. Nah ini keren banget. Kenapa? Jadi medan listrik. Ini yang belum saya ungkapkan dari tadi. Medan listrik itu adalah medan atau suatu besaran yang ada di setiap titik. Yang mana medan itu bermula pada suatu muatan, pada suatu sumber. Dan berakhir pada suatu muatan lain. Itulah medan listrik. Jadi ada awal dan akhirnya. Medan listrik ini medan yang memiliki awal dan akhir. Kalau yang tadi gimana nih Pak nasibnya nih Pak. Yang nomor satu ini awalnya doang nih. Muatan medan listrik dari sebuah muatan positif. Awalnya aja. Akhirnya di mana? Akhirnya di Tat Teringga. Dia akan menuju ke Tat Teringga. Walaupun secara praktek nggak ada Tat Teringga ya. Tapi dia akan berusaha mencari ujungnya. Sama juga ketika dua buah muatan positif. Nah di sini terlihat jelas apa yang kita risaukan. Kita renungkan. Nah di sini nol. Kenapa nih? Ketutupan sesuatu nih. Sebenarnya ada di sini. Jadi ada awal yaitu medan listrik itu ya. Kalau saya tambahkan catatan di sini. Medan listrik berawal dari muatan positif. Koma berakhir pada muatan negatif. Ini ditunjukkan dengan sangat indah. Dan kalau kalian lihat di sini. Karena dia muatannya berbeda jenis. Jadi tempat di titik tengahnya tidak nol. Karena muatan yang positif di titik ini menghasilkan medan listrik ke kanan. Radial keluar. Keluar dari muatan ini. Kanan. Sedangkan muatan yang kanan yang negatif radial ke dalam. Ke dalam mana ke muatan itu. Berarti ke sana juga. Saling menyumlahkan. Jadi makanya di sini itu besar sekali. Medan listriknya besar sekali. Beda dengan di sebelah lainnya. Oke. Walaupun dia agak jauh dari muatannya. Kalau dekat muatan besar ya pasti. Karena berdekat sumber. Dan yang terakhir. Visualisasi. Ini mirip dengan yang atas. Berbeda jenis tetapi beda besar. Beda besar. Beda besar itu artinya. Salah satu lebih besar dari yang lain. Nah ini mesti kita cek. Lebih besar mana? Lebih besar yang kiri apa yang kanan? Itu ada. Dari bentuknya. Dari bentuknya. Ini sepertinya lebih besar yang kiri. Lebih besar muatan yang kiri. Ini tidak begitu kelihatan. Tapi di sini kelihatan simetrisnya agak bergeser ke kanan. Jadi yang kanan itu. Muatan yang kanan kalah sama yang kiri. Kemungkinan besar ini 2 pulom. Katakanlah 2 pulom yang ini negatif. Negatif setengahnya ya. Katakanlah ini 2 mikro pulom. Ini minus 1 mikro pulom. Jadi kalah. Oke itu visualisasi yang seringkali membantu kita. Jadi keren banget ini. Kalau kalian letakkan di sini sebuah muatan nanti ya. Misalkan iseng-iseng kita taruh muatan. Maka muatannya itu akan muter. Akan bergeser. Kemana dia akan bergerak begini. Dan dia akan jatuh kembali. Kalau kalian taruh di sini. Dia akan cepat sekali bergerak ke sana. Jatuh ke sana. Kalau yang tadi. Gambar yang tadi. Kalau kalian taruh muatan di sini. Maka dia akan jalan ke sana muatan. Ini kalau ini. Taruh di sini dia akan. Ya katakanlah dia akan begini. Bergerak ke sana. Kalau secara mekanika. Kita perhatikan. Apa pengaruh medan bisik terhadap muatan. Nanti akan kita lihat. Pengaruh ke arus. Pengaruh ke yang lain. Bagian terakhir dari perkulian ini. Membahas tentang muatan terdistribusi kontinu. Ini saya akan singkatkan aja. Nanti kalian bisa lihat-lihat juga. Ini merupakan penggeneralisasi dari yang tadi. Dari penjumlahan. Kalau muatannya ada banyak. Kalian bisa bayangkan muatannya ada banyak. Ada di sini. Saya pakai warna lain. Biar kelihatan. Muatannya ada di sini. 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 Ada banyak muatannya. Ini cuma model aja. Biar kalian. Nanti kita nggak pernah ngitung gambar kayak gini. Terlalu susah. Kalaupun kita mau ngitung gambar kayak gini. Kita akan pakai MATLAB. Atau pakai software. Jadi muatannya banyak banget. Saking banyaknya. Maka saya tidak bisa. Membagi-bagi secara diskret. Makanya nanti jatuhnya integral. Jadi prinsip integral itu gampang aja. Integral sama penjumlahan itu kakak adik. Jadi sebenarnya tadi rumusnya itu kan E vektor sama dengan penjumlahan. Penjumlahan 1 per 4 P epsilon 0 QI RI kuadrat A RI. Ini ada berapa muatannya? Yang 1 sampai N sampai 100 sampai 10. Nah gara-gara distribusinya ini. Makanya kita bilang terdistribusi kontinus. Distribusinya ini halus banget. Muatannya ada berapa Pak? Ada miliaran. Nggak mungkin kita jumlahkan. Nggak mungkin kita jumlahkan dengan cara begini. Matematika ngajarin kita ini lebih gampang. Yaitu matematika tahun 1700, 1800, awal 1900. Tetapi matematika modern, pakai komputer justru dibalik. Saya nggak mau ngitung integral Pak. Saya mau ngitung penjumlahan. Semua kasih. Saya punya Python Pak. Saya punya MATLAB lebih gampang ini. Wess, silahkan. Jadi kita boleh melakukan itu karena alat bantunya sudah berubah. Nah, ini saya lakukan perhitungan sederhana. Ini sangat penting. Tapi saya akan sikatkan saja. Biar cepat. Kalau sudah dapat tadi ilmunya. Atas dasar simetri dipakailah orinat silinder. Dan atas dasar simetri. Tadi kalau kita punya muatan sebelah atas, punya muatan sebelah bawah. Maka medan listriknya akan ke arah tengah. Atas dasar simetri. Atas dasar simetri itulah. Kita akan mencoret nanti. Akan mencoret ini. Akan mencoret yang ini. Komponen Z dari E akan hilang. Tadi kita ketika membahas muatan listrik. Medan listrik dari dua muatan. Sehingga yang muncul hanya komponen radial silinder. Radial horizontal. Itu kalau kita mau hitung detail-detailnya tadi. Sama seperti yang awal tadi. Selalu R-nya di mana? R-nya di mana? R-aksennya di mana? R-aksennya di sini. R-aksennya di sini. Inilah sumber kita. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Sumbernya itu ada di sumber Z. Jadi simbolnya itu R-aksen vektor. Sama dengan Z-aksen AZ. Berada di sini. R-nya di mana Pak? R-nya di mana? R-nya bebas. Tetapi kita asumsikan saja. Biar gampang hitungnya. R-nya tidak penting. Ada di sebelah atas atau bawah. R-nya itu ada di bidang XY. Di Z sama dengan 0 di sini. Dan di sini itu hanya Rho A-Rho. Kenapa Pak? Sudutnya tidak penting. Karena simetris. Harusnya kalau di silinder. Di kona silinder. Kalian itu memberikan R. Itu harus kasih Rho, V, dan Z. Ini yang diajarin di vektor dasar. Tetapi ini tidak penting Pak. Tidak penting. Kenapa? Karena bendanya ini simetris. Kalian melihat dari kiri, dari kanan, depan, belakang sama. Jadi karena sama tidak penting. Atau kalian ambil di 0 deh. Yaudah, seserah mau ambil di 0 di sini. Berarti V-nya 0. Terus Z-nya boleh nggak saya 0-kan juga? Boleh. Di sini. Makanya hasilnya itu di 0-kan dua-duanya muncul ini aja R-nya. Kenapa boleh Pak di Z sama dengan 0? Karena ini tak terhingga. Kalau tak terhingga, kita mau naik kemaripun, kemaripun, kemaripun. Ini masih tak terhingga. Sama kalau kalian jalan di sebuah jalanan tol. Panjang jalan tol itu 100 km. Kalian andai tepat di tengah-tengahnya. Kalian mau jalan 10 meter ke depan, 10 meter ke belakang. Sama jalan tolnya. Atau lagi naik kereta api gitu. Jarak jauh. Rail-nya itu ya sama semuanya. Makanya nggak penting. Karena nggak penting. Ambilah Z sama dengan 0. Ambilah V sama dengan 0. Kenapa gini? Biar mudah hitung-hitungannya. Ini jadi mudah. Seperti yang kalian lihat ini. Ini susah tapi jauh lebih mudah. Jadi integralnya itu jadi mudah sekali seperti ini. Ini juga saya mau gampangin aja. Karena kalian nggak belajar matematika di sini. Kalian belajar konsep. Di sini kita ambil aja dari matematika. Bahwa integral ini hasilnya dari matematika. Ditinggalkan buku matematika. Singkatnya kalau kita udah masukin, masukin, masukin. Ternyata medan listriknya sederhana sekali. Ternyata medan listrik dari sebuah kawat yang panjangnya teringgah, itu sederhana sekali. Begini. Minggu lalu udah saya gambarkan. Dalam bentuk koaksial. Di sini gimana Pak? Di sini begini juga. Dalam bentuk koaksial. Di sini begini juga. Nah ini dipakai pada banyak aplikasi. Minggu depan atau dua minggu lagi kita akan ketemu lagi. Kemudian contoh muatan garis lain, ya ring. Nanti kalian bisa lihatlah di buku-buku. Kemudian kalau saya lanjutkan sedikit lagi. Ini yang kedua, muatan permukaan dan muatan volume. Ya ini sama juga pada prinsipnya. Ya tolong saya tidak detilkan di sini ceritanya. Ya muatan sepanjang permukaan. Pagi permukaan itu misalnya sebuah bidang. Tak terhingga terbentang. Tak terhingga di sumbu X dan sumbu Z. Jadi nyamping tak terhingga. Nah ini juga kita bisa hitung-hitung dengan rumus yang tadi. Dengan rumus yang ini ya. Ini rumus untuk permukaan. Dan kemudian di sini saya permudah. Ya saya permudah dari simetris. Dari simetri. Simetri itu bilang kalau saya punya sebuah muatan garis tak terhingga di sini. Dan pada jarak yang sama ke sebelah sana. Garis yang tak terhingga juga. Maka saya hanya memiliki ke arah radial. Dalam hal ini kalau saya ambil titik ini. Hanya ke arah Y. Yang ini kemana? Yang ini yang ke sana akan dikurangi dari yang kemari. Jadi hanya ada yang ke arah sana. Makanya langsung aja dibuang. Dihilangkan supaya gampang. Sehingga integralnya itu jadi gampang. Dan tiba-tiba kalian mendapati rumus seperti ini. E sama dengan rho S. Dibagi 2 epsilon. Arahnya mana? Jadi ketika kalian memiliki gambar ini. Ketika kalian memiliki gambar sebuah bidang. Bidang ini saya taruh muatan sebesar Q. Saya letakkan sebuah muatan di atas metal. Di atas sebuah tembaga kuningan. Kuningannya ini luas sekali. Luas sekali itu berapa? Ya katakanlah kalau kalian bilang saya punya luasan 1 meter x 1 meter Pak. Wah itu kan kecil. Iya kecil. Tapi nanti pengamatannya saya amati di sekitar beberapa senti. 20-an senti Pak disini aja. Maka kalian bisa menganggap bidang ini udah tak teringga besarnya. Atau kalau kalian anggap kurang 1 meter x 2 meter. 2 meter atau 2 meter. Jadi insinyur cara berpikirnya begitu. Kalian amatilah tak teringga itu jika. Dia amati tak teringga jika bidang pengamatannya kita batasin disini. Nah jika kita taruh muatan di lempengan ini. Maka seolah-olah medan listriknya itu keluar secara normal. Normal itu kalau saya lihat dari samping. Ini lempenganya. Tiga lurus. Seperti ini. Nah itu dipakai ketika kalian mengamati kapasitor paralel datar. Yang selama ini kalian pelajari. Pendekatannya seperti itu. Cuma seperti yang saya cerita di beberapa minggu lalu. Di 2 minggu lalu atau 2 minggu lalu. Disini itu ada fring. Ini yang tadi saya bilang pengaruh kalau kalian amati tidak di dalam saja. Tapi di luar. Sudah tidak lagi berlaku. Tuh asumsinya. Jadi aproximatif saja. Sehingga kalau aproximatif itu besarnya seperti ini. Dan jangan lupa tadi muatan persatuan luas itu adalah Q dibagi A. Muatan tadi yang saya kirim saya lempar ke dalam metal tadi. Itulah Rho S. Sama dengan Q dibagi A. Artinya untuk sebuah kapasitor paralel. Kalian akan dapati medan listriknya. Itu sama dengan. Saya balikin di situ. Q kali A. Q per A itu Rho S dibagi Epsilon 0. Ya boleh lah disini. Epsilon 0. Arahnya Ay. Nah nanti ini akan kita pakai ini. Ketika membahas kapasitor. Sehingga kalian bisa menghitung kapasitor. Kapasitansinya. Tapi kapasitansinya itu kan sama dengan Q dibagi V. Nah nanti akan kita bahas ini. Jika di pertemuan ke 5 atau ke 6. Jadi mudah gitu aja. Nah contoh lain. Contoh lain dari muatan permukaan. Ini kalau kalian punya sebuah cakram berbentuk lingkaran. Yang hitungnya juga gampang. Atau di aplikasi lapangan. Di aplikasi lapangan nanti kalian kalau iseng-iseng bisa lihat. Itu ada namanya kalau mesin fotokopi itu serografi. Makanya ada seroks. Ada seroks. Nerek seroks. Serografi. Serografi. Atau ada juga laser. Laser printer dan teman-temannya. Ini prinsipnya elektrostatika. Jadi kita memiliki sebuah drum. Sebuah drum terbuat dari selenium. Itu tonernya ya. Kalau yang kita tahu itu toner. Toner tempat kita buat nyetak. Nanti kertasnya akan lewat kemarin. Nah ini saya katakanlah ingin memfotokopi. Fotokopi sebuah angka 3. Saya fotokopi. Nah di situ tuh di mesin fotokopi tuh ada lensanya. Nah lensa ini bersama-sama dengan lampu. Dia akan merefleksikan nanti akan menyerap atau merefleksikan sesuai dengan warnanya nanti apakah dia warna gelap atau terang. Kalau gelap dia akan menyerap. Kalau terang akan merefleksikan. Sehingga dia akan membentuk sebuah pattern. Sebuah pola sesuai dengan angka ini atau benda ini. Kalau digambar rumah maka akan terkopi gambar rumah di sini. Angka 4, angka 4. Angka 3, angka 3. Nah ini adalah muatan-muatan listrik yang nanti akan menempel kepadanya toner. Toner-toner yang bermuatan berbeda dengan muatan yang ada di drumnya ini. Drumnya ini namanya terbuat dari material selenium. Selenium itu material yang keren. Dia itu isolator. Tapi begitu kena cahaya, dia langsung jadi konduktor. Itu selenium. Nanti kalian akan belajar material-material lain. Kemudian di sini sebelah sini adalah printer laser juga kurang lebih sama. Ada kiri ditembak di sini dengan laser. Sehingga juga akan membentuk wilayah-wilayah yang ada muatannya dan tidak ada muatannya. Itu yang bisa saya tampilkan. Di sini juga ada tugas. Nanti dilihat lagi ya. Coba kalian mulai-mulai coret-coret. Di sini ada hitung-hitungan. Ada challenge lah. Kemudahan kalian bisa mengerjakan itu. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Coba saya tampilkan yang lain ya. Saya stop share dulu. Saya stop dulu.